Ini topik kita yang pertama yang akan kita bahas, yaitu Introduction to Effect and Cognition. Oke, kalau kita mau bahas tentang kognisi, dan afeksi dan kognisi, maka itu terjadi. Jadi, afeksi dan kognisi itu terjadi biasanya karena adanya stimuli yang diberikan oleh lingkungan dalam hal ini. Kalau kita lihat The Will of Consumers of Analysis ini, coba kita lihat di sini, ada consumer environment. Jadi, consumer environment ini bisa dari berbagai hal, tapi kalau kita sebagai pemasar, maka anggap saja kita yang memberikan stimuli. Sehingga konsumen akan mengolahnya informasi maupun apapun stimuli yang diperoleh dari pemasar tadi, yang akhirnya akan menimbulkan afeksi. Jadi, kalau setelah diproses secara mental kognitif, maka akhirnya akan menimbulkan afeksi. Dan itu bisa jadi akhirnya nanti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, jadi consumer behavior. Jadi, kalau kita lihat di sini saling terkait satu dengan yang lain, antara consumer environment, kemudian consumer effect and cognition, dan consumer behavior. Jadi, bagi pemasar perlu kita pahami, seperti apa proses kognisi dan afeksi itu terjadi. Nah, karena ini sangat diduga keras, ada dugaan bahwa consumer effect and cognition ini akan mempengaruhi perilaku konsumen. Oke, kalau kita lihat lagi. Baik, jadi afeksi dan kognisi ini adalah berbagai jenis respons psikologis yang dapat dimiliki konsumen di lingkungan konsumen. Jadi, kalau afeksi ini feeling, sedangkan kognisi ini adalah respon mental. Jadi, bekerjanya otak karena ada paparan, maka akan diproses dan nanti akhirnya akan disimpan di dalam memori. Sedangkan afeksi ini lebih bersifat respon mood, sukaan, jadi respon feeling. Nah, bila kita lihat ini, maka konsumen dapat memilih respon afeksi dan kognisi ini terhadap apapun yang ada di dalam tadi, karena mendapatkan paparan dari stimuli yang ada di luar. Jadi, sebenarnya stimuli ini banyak. Ada dua suara, ini salah satu ya. Ada suara-suara saya dan suara yang agak sayup-sayup terdengar. Bagaimana caranya? Ini kalau kita analog ya dengan kegiatan ini yang ada di kenyataan kita, yang ada kaitannya dengan konsumen menangkap berbagai stimuli dari pemasar, maka ada orang yang memproses hanya yang ini saja dibandingkan yang lainnya. Karena sebetulnya ada kapasitas dalam kognisi yang terbatas. Artinya, tidak semua stimuli itu langsung diproses. Tapi yang diproses adalah yang diperhatikan. Oleh sebab itu, nanti kita akan bahas lebih lanjut, kira-kira yang seperti apa yang menarik agar supaya stimuli yang bisa diberikan oleh pemasar tadi, itu yang diproses secara kognitif. Jadi, sebetulnya ada banyak stimuli yang kita terima, tapi hanya stimuli-stimuli tertentu yang akhirnya diproses, dan kemudian itu bisa membangkitkan afeksi tadi, kesukaan kita, terhadap apa yang dipaparkan oleh produsen. Nah, ini yang perlu kita pahami. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, ini tipe dari respon afektifnya. Jadi, kalau kita lihat dari mulai emosi sampai mood, sampai kita mengevaluasi, jadi dilihat dari tingkatannya, dan dilihat dari apa namanya, afeksi negatif maupun positif. Jadi, kalau misalnya sekarang ada banyak paparan stimuli ini, terutama mendengar, melihat, mencium, merabat. Jadi, kalau kita terasa misalnya di kulit, misalnya sekarang ini dingin, bisa jadi itu akhirnya membuat kita nggak nyaman, begitu ya. Atau sebaliknya karena kita rada gerah, jadi kalau situasi dingin, itu membuat kita nyaman. Atau kalau misalnya kita lihat di iklan, ada iklan yang menarik sehingga kita perhatikan, sehingga menimbulkan kita suka, tapi ada juga yang kemudian kita hindari, karena kita tidak nyaman dengan iklan tersebut. Nah, sama. Jadi, intinya pada saat respon afektif ini akan bekerja nantinya, karena ditimbulkan tadi biasanya berdasarkan proses kognitif yang sudah dilakukan, maka akan berpengaruh pada tingkat kesukaan kita, jadi intensi dari feelingnya, dari mulai strong sampai weak, dari mulai kita positif afeksi, menimbulkan afek negatif atau afek positif, begitu ya, apa yang kita terima. Nah, analog dengan ini tentunya pada saat kita akan membuat paparan informasi, entah itu iklan, entah itu iklan berbagai bentuk ya, bisa sekarang ini melalui online, bisa juga jingle, bisa juga billboard yang ada di jalan, dan seterusnya. Nah, harapannya apa yang kita sampaikan ini, bisa nanti akhirnya diolah lebih lanjut oleh konsumen, dan akhirnya akan disimpan dalam memori. Oke, nah ini berbicara tentang sistem afektifnya, jadi kita lihat bahwa ada karakteristik dasar dari sistem afektif. Kita lihat di sini, sebentar, saya akan tunjukkan dia semua, bahwa orang memiliki sedikit kendali terhadap respon afektif, jadi kadang memang, apa ya istilahnya ya, kalau kita terpapar banyak hal, memang nanti ada faktor individu juga yang mempengaruhi kenapa orang suka terhadap paparan tertentu, tapi kenapa ada orang yang tidak suka dengan paparan tertentu, begitu. Jadi, kadang tidak bisa kita kontrol, atau sedikitlah kita diri, kita bisa mengontrolnya. Kemudian, yang kedua, respon afektif ini dirasakan secara fisik di dalam tubuh, jadi kalau misalnya kita sudah, karena ini ada kaitannya dengan respon mental tadi yang kognitif, jadi bisa jadi itu timbul karena setelah diproses secara mental, maka akan menimbulkan respon afeksinya ini, begitu. Nah, sistem dalam respon, hampir semua jenis stimulus ini, tapi kembali lagi, kebanyakan ini kalau kita bisa lihat bahwa nanti bisa kita pelajari sebetulnya bagaimana konsumen kita merespon apa yang kita paparkan, begitu. Artinya kalau misalnya, misalnya tentang warnanya, konsumen kita akhirnya perhatian dan kemudian mau proses enggak, misalnya paparan yang kita sampaikan dengan warna yang sudah kita berikan tadi, ataukah tidak menarik, begitu ya, atau kalau misalnya suara, apakah suaranya menarik atau tidak, atau sebaliknya, kalau misalnya, tulisannya, tulisannya buat orang ingin tahu lebih jauh, tidak, tentang apa yang kita paparkan, begitu, jadi ini kaitannya dengan sistem yang ada di dalam diri manusia, begitu ya, dan terkait satu dengan yang lain, terutama terkait dengan kognisi, kita akan bahas berikutnya. Nah, kalau itu tadi feeling, feeling itu lebih pada respon afeksi, atau perasaan, begitu ya, mood, maka yang berikutnya, ini yang kedua yang kita bahas adalah kognisi atau kognitif. Nah, apa itu kognitif? eh, sorry, kognitif ini adalah, apa ya, pemikiran dan makna, dan makna, yang diproduksi oleh sistem kognitif, dan biasanya berupa proses mental, jadi, paparan ini, sebelum sampai pada feeling tadi, biasanya karena diproses dulu di dalam otak kita, sehingga akhirnya kita jadi paham. penjualan, misalnya dikontoknya, kalau saya tanya ini, misalnya sekarang ini ada bunyi sirine, kira-kira apa yang Mas pahami? Boleh Mas Eko? Kira-kira kalau misalnya ada bunyi sirine sekarang ini, sekitar Mas Eko sekarang berada, kira-kira apa yang Mas pahami? Kalau ada sirine sekarang ada bunyi sirine nih, kira-kira apa yang Mas pahami? Asosiasi sirine itu, biasanya identik dengan ambulans, sekarang jadi pemadam kebakaran. Oke, kalau nggak ambulans, pemadam kebakaran. Oke, kalau Mas Warnet, Mas Warnet ada gimana nih sekarang posisinya? Saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke, kalau misalnya sekarang tiba-tiba ada bunyi sirine, apa yang Mas pahami? Ada pasien, Bu. Lebih ke ambulans sekarang. Ini kata baru rame, jadi berarti ambulans ya. Oke, yang lainnya lagi? Kalau ingin lihat, ada ambulans yang bawa mayat, Bu. Oke, ambulans yang bawa mayat. Jadi, ambil buka ya. Apa maksudnya ambulans yang bawa mayat. Oke. Kalau Mas Reza? Mas Reza, di posisi? Di Bogor, Bu. Ya? Di Bogor. Oh, di Bogor. Oke, Alhamdulillah terang. Oke, kemarin. Oke, apa Mas? Yang Mas Pahami, sekarang ada sirine? Oke, untuk tidak berbicara, Kondisi menyesat. Ada kondisi menyesat. Oke, kondisi menyesat. Oke, baik. Nah, bisa jadi sekarang ini, kalau Mas Eka tadi menyebutkan, ada apa namanya, mobil penerbangan dan ambulan. Mas Arif juga ambulan, tapi ambulannya bisa jadi ambulan yang membawa orang sakit, tapi bisa juga membawa mayat yang membawa orang yang sudah meninggal. Kalau Mas Eka menyebutkan ada hal-hal ini. Bisa jadi ini semua yang sekalian tadi sudah Mas jawab. Bisa jadi karena ada proses kognitif yang sudah terjadi, yang sudah ada nyatanya bahwa memang kalau kita bunyi sirine itu pas melihat, oh iya benar, ada ambulan. Atau pas dilihat, oh benar ternyata bunyi sirine tadi adalah polisi. Oke. Tapi misalnya, kalau kita punya pengalaman, misalnya ini, kan Ibu jadi host di Zoom-nya. Oh iya bisa saya tutup ya. Sebentar benar-benar. Iya Ibu, maaf ya Ibu. Ya nggak apa-apa, sebentar bisa saya. Saya tutup dulu. Terkait slide di awal tadi, yang Bapak katakan ada tiga pilar dalam perusahaan Bermanpati yang Bapak tepuni. Sudah bisa? Oke, kedengeran. Sudah ya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Saya nggak perhati yang tadi ternyata ya, saya ngomong aja sendiri. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi, kalau seandainya sekarang ini kita mendengar si Rina, apakah itu bisa memungkinkan itu dering HP? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi memang jarang begitu ya kan. Maksudnya kita memang belum punya pengalaman tentang itu. Sehingga tadi jawabannya yang disampaikan oleh Mas Eko, Mas Warnet, Mas Reza, ini ada Mbak Yudi, Mbak Yudi baru, benar ya Mbak Yudi ya? Sudah gabung dari tadi, Bu. Tapi mohon izin, ini sinyalnya sedang tidak bagus karena di Bekasi banjir gitu, Bu. Oh iya benar ya. Memangnya kebanjiran, Bu. Aduh, jangan sampai lah kebanjiran ya. Nanti repot kita. Iya, ini kebanjiran, Bu. Oh gitu. Ya Allah. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting bisa mendengarkan. Semoga saja masih bisa mengikuti kuliah dengan baik. Oke, kembali lagi. Jadi, mohon maaf tadi saya tidak menyadari kalau Mbak Yunita juga sudah bergabung ya. Baik. Jadi, sebetulnya, apa yang disebut kognisi ini kan proses mental ya. Proses mental karena kita mengolah informasi. Jadi, informasi yang memapar kita. Jadi, ada berbagai stimulus yang memapar kita. Baik dari mata, dari telinga, dari hidung, dari mulut, dari segala macam yang kita rasakan. Kemudian itu diproses. Kalau benar-benar kita baik memprosesnya, maka itu akan tersimpan di dalam memori. Nah, sewaktu-waktu itu bisa kita panggil kembali. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam definisi yang disampaikan oleh Peter N. Olsen ini, bahwa sebetulnya, kalau, bentar, di sini disebutkan bahwa di dalam proses mental ini, akhirnya bisa kita memahami, kita bisa mengevaluasi, kita bisa merencanakan, kita bisa memutuskan, dan kita akan bisa memikirkannya. Artinya, apa yang ada yang sudah kita proses tadi, akhirnya akan berlanjut. Dan kalau baik, kalau kita mencerna dengan baik, proses mental itu terjadi dengan baik, maka akhirnya itu akan disimpan. Sehingga pada saat kita butuhkan, kita bisa memanggilnya kembali. Jadi, kita ingat begitu ya. Contohnya ini tadi, kalau dengar si Rino, sudah langsung tuh, tanpa kita sadari, makanya tadi disebut, kita tidak bisa mengontrol, atau sedikit mengontrol, karena bisa jadi, kemudian kita akan merespon, bahwa itu adalah, apa namanya, itu adalah bunyi, misalnya entah itu ambulan, dan seterusnya ya. Wah, kok ini tidak bisa saya lanjutkan ini. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan. Dan ini adalah, apa namanya, jenis makna yang dibuat oleh sistem kognitif. Jadi, bisa dikaitkan, jadi kalau kita lihat di sini adalah, menginterpretasi dari stimuli fisik. Jadi, kalau misalnya kita stimuli fisik, ini hanya sebagai contoh saja. Jadi, bahwa kita merasa bahwa ada, karena ini berdasarkan ketahuan ya, jadi kalau kita mesti terpapar informasi, oh, kita tahu, oh, bahwa ini terbuat dari, bulu domba, oh, ini kira-kira, dalam mobil ini, terdiri dari sekian galon, ini karena fisik ya, kalau terkait dengan sosial, oh, orang ini membantu, karena kita sudah punya pengalaman, kemudian berkaitan dengan, interpretasi kognitif lagi, terkait dengan respon afektif, misalnya, oh, saya suka terhadap barang ini, kemudian berkaitan dengan meaning, simbol, ini sudah lebih dalam lagi, bahwa, oh, ini mobil ini kok lucu, seksi, cantik, menurut kita, yang disebut mobil yang cantik, atau seksi itu yang seperti apa, atau mobil ini cakep, seksi seperti apa, nah, ini berdasarkan tadi, pemahaman-pemahaman yang diketahuinya, bahwa yang disebut mobil yang, ini kan susah ya, ini meaning, jadi susah untuk, tidak semua orang sama, karena tergantung dari proses, proses kognitifnya masing-masing, begitu, jadi bagi, bagi, bagi wanita, bisa jadinya, saya kalau misalnya berkaitan dengan perbedaan gender, yang disebut seksi adalah yang, yang modis, kecil, imut, enak, misalnya cukup berdua, atau berempat saja yang mobil-mobil kecil, tapi kalau bagi yang laki-laki, yang disebut seksi, bisa jadi mobil yang seksi itu, yang rodanya besar, yang seperti jeep, misalnya, jadi itu semua berkaitan dengan simbolik meaning, kemudian bisa jadi terkait dengan interpretasi kognitif ini sensasi, jadi, ya namanya juga sensasi, terserah bagaimana kita, mau menganggap ini menjadi satu hal yang membuat kita, terpana gitu ya, takjub, begitu, dan bisa juga dikaitkan dengan interpretasi dari perilaku, begitu ya, oke, jadi misalnya saya langsung mengkonsumsi yang, yang diet coke, jadi misalnya karena saya sudah dapat paper informasi, kalau diet coke itu baik, artinya, daripada yang sweet gitu ya, jadi sekarang saya mau yang less sugar saja, nah berarti diet itu baik, bisa jadi ini akhirnya mempengaruhi kita, dalam hal perilaku, akhirnya kita membeli barang tersebut, ya, oke, kita lanjutkan, hubungan antara sistem afektif dan kognitif, ini jadi sebetulnya bisa dilihat perbedaan diantara para peneliti, jadi sebetulnya ada yang mengatakan bahwa ini, antara afeksi dan kognisi ini, ada yang bilang tidak berhubungan, ada yang bilang berhubungan, dan sebetulnya rasanya sih, kalau saya lebih setuju bahwa itu amat sangat berhubungan, begitu ya, antara afeksi dan kognisi gitu ya, jadi, sistem afeksi dan kognisi ini, bersifat independen, memang benar, tapi dia sangat berhubungan, jadi kalau kita lihat sistemnya ini, sangat saling bergantung satu dengan yang lain, dan mempengaruhi, jadi kalau kita lihat, apa namanya, afeksi mempengaruhi sistem dominan, secara dominan, dan boleh dikatakan sebagian besar dipengaruhi oleh kognisi, jadi memang sangat saling berhubungan, jadi kalau misalnya gini, pada umumnya, jadi secara, secara hirarki, sebetulnya, orang paham dulu, tahu dulu, mengerti dulu, baru dia suka, tapi ada juga, kejadian yang membuat dia suka dulu, baru kemudian dia paham, nah, oleh sebabnya inilah menyebabkan, antara kalau kognitif ini, karena proses, proses, sistem mental di dalam otak, dan itu akhirnya menimbulkan kesukaan kita, atau sebaliknya kita suka dulu, baru kemudian, apa namanya, menimbulkan, menimbulkan kitab tahu, begitu, jadi contohnya, kalau kita analogkan terhadap cara marketing, ya, misalnya, ada, ada iklan yang memang menimbulkan keinginan tahuan kita, misalnya kita diberi informasi yang banyak, di dalam iklannya, ini ada produk baru, diberi informasi yang banyak, nah, bagi orang yang rasional, mengolah proses informasi ini, dia akan baca, oh ya, ada apa sih ini, seperti apa sih, dan akhirnya kalau sudah baca, kalau dia paham betul, maka dia, oh ternyata begini, nah saya coba, akhirnya dia suka, nah, tapi sebaliknya, bisa juga sistem marketing yang bisa kita ini, kita nggak memberikan informasi dulu, tetapi justru memberikan contoh sampel, biar orang coba, ini sampel ada produk baru, misalnya, SPG-nya di mall, memberikan sampel dulu, orang coba, setelah dicoba, oh iya ya, enak ya, misalnya ada kopi nih, ini kan sekarang banyak ya, brand kopi ya, kita tidak tahu brand A, brand B yang baru-baru, yang kita tahu brand yang memang itu-itu saja, sekarang timbul brand baru, tidak melalui iklan yang ada informasinya, bahwa ini enak kandungannya begini, ini Arabica, apa namanya, apakah ini, selain Arabica apa itu, yang satunya, robusta begitu, misalnya nggak begitu, tapi langsung saja, diberitahu aja ini, orang coba, kemudian, oh iya ya, enak, nah berarti, timbul kesukaan dulu, baru kemudian, oh iya, ternyata ada brand itu, yang enak, nah gitu, jadi, kembali lagi, jadi sebetulnya, antara, afektif dan kognitif sistem ini, saling berhubungan, makanya, kenapa di dalam, di dalam, apa namanya, gambar ini, menyebutkan bahwa, sistem afektif dan kognitif ini, memang saling berhubungan, karena responnya tadi, ada feeling, baru menyebutkan, feelingnya menyebabkan, kognitif sistemnya, gitu ya, jadi akhirnya jadi tahu, oh iya ya, apa namanya, ada kopi baru, misalnya rasanya enak, ternyata begini, sesuai dengan selera saya, berarti saya tahu, oh berarti saya nanti akan beli, gitu, karena yang pertama, saya hanya diberi sampel, atau tadi, diberi informasi yang, membuat orang penasaran, akhirnya pengen tahu, nah akhirnya tahu, baca, tahu terus, akhirnya di proses email, bahwa ada iklan baru, brandnya ini, sehingga itulah menimbulkan, keingin tahuan, dan akhirnya, ingin mencobanya, dan menyatakan bahwa itu enak, sesuai dengan yang kita inginkan, oke baik, jadi, inilah hal yang penting, di dalam bab tiga ini, yang membahas bahwa, adanya hubungan antara, sistem kognitif, dan sistem efektif, yang akhirnya, ujungnya adalah, mempengaruhi, pengambilan keputusan, nah ini, implikasinya, jadi kalau kita lihat di dalam, apa namanya, implikasi marketingnya, jadi marketer harus, memahami ini, tanggapan efektif, dan kognitif, terhadap strategi, yang diberikan, jadi strategi itu apa saja, banyak, jadi artinya, kalau kita lihat, yang sampai menimbulkan, afeksi dan kognitif, ini banyak, ya tadi yang saya sampaikan, stimuli tadi, apakah itu nama mereknya, apakah itu iklannya, apakah itu, tata letaknya, jadi kalau misalnya toko, terkait dengan tata letaknya, apa terkait dengan, misalnya logonya, gitu ya, jadi ada logo-logo yang, simple, mudah diingat, sehingga orang, apa namanya, menyimpannya di dalam memori, dalam waktu yang lama, tapi kalau susah, misalnya kita tidak, akhirnya pusing, nggak mau memperhatikan, dia hilang saja, jadi, yang sudah kita ingat pun, kalau nggak kita, apa, recharge, itu akan hilang dengan sendirinya, ya, misalnya nih, salah satu contohnya, apa namanya, kalau saya sebutkan, berapa rapis, ratusan, kira-kira itu produknya apa? Tango. berarti, Mbak Yudita, sukanya kan Tango ya, yang laki-laki belum ada, Mas Warnet, tahukah itu Tango? Connect dulu, tadi Bu, belum tahu, saya mikirnya malah ngisin, malah brandnya, tapi tahukah, bahwa itu, kelas produknya adalah biskuit, atau dalam hal ini, wafer, kelas produk wafer, keingat? Iya, keingat, keingat. Mas Reza, ingat nggak tadi, kalau saya sampaikan begitu? Ingat, ingat. Ingat ya? Oke, saya mau tanya Mas Eko, kalau misalnya, pria punya selera? Udah enggak, Rambu. Berarti memang, bercinta, luar biasa. Nah, ini salah satu contoh, bahwa ternyata, gitu ya, tagline, logo, kemudian merek, atau apapun itu, kalau kita bisa membuat semenarik mungkin, maka itu ternyata sudah diproses secara kognitif di otak kita, kemudian disimpan. Sehingga sewaktu-waktu ditanya, sewaktu-waktu ini saya tanyakan, sehingga itu harus di-retrieve, jadi dipanggil kembali dari memori, langsung dengan sendirinya. Nah, ini ya, jadi, marketer harus tahu nih, respon kognitif konsumen kita seperti apa? Kembali lagi pada target, kembali lagi target konsumen kita. Kalau target konsumen kita, misalnya ini mau jualan nih, boleh silakan. Mas Eko, apakah sekarang sudah bekerja? Sudah, Bu. Oke, bekerja di bidang apa, kalau boleh silakan? Saya di DHTU, Bu. Oh, DHTU. Oke, baik. Ada kaitannya dengan, terkait dengan, mengapa mengambil kuliah di PSME ini? Ada kaitannya, membuat kuliah dengan pelanggan? Ada. Dalam sekitarian, saya dan tim berhadapan dengan konsumen atau pelanggan yang memang membutuhkan perlakuan. Untuk kita maintain. Untuk maintain ya, supaya DHTU-DHTU terus begitu ya. Betul. Selain sebagai retention juga, bagaimana kita mendapatkan new customer untuk meningkatkan penjualan dan pada akhirnya market share kita bisa naik. Oke, bagus sekali. Baik, walaupun memang DHTU termasuk yang merk yang sudah dikenal ya, tapi jangan lupa sekarang ini banyak yang produk-produk baru gitu ya, seperti Wuling ya, yang mencoba masuk ya. Dan bisa jadi nanti kue kita diambil oleh mereka, jadi market share kita bisa jadi nanti akan tersedot juga, begitu ya, sebab itu memang perlu di-recharge terus-menerus ya. Oke, baik. Nah, ini salah satu apa namanya, pemahaman bagi marketer ya, bagaimana kita memahami sebetulnya seperti apa sih konsumen kita itu mengolah informasi atau mengolah stimulus yang kita berikan. Apakah mereka avoid gitu ya, menghindar saja karena sudah tahu atau memang ada sesuatu yang baru. Sehingga akhirnya kemudian itu akan menjadi satu hal yang penting untuk diproses dan akhirnya disimpan. Walaupun disimpan dalam waktu yang lama, contohnya misalnya tadi Waufer Tenggu yang begitu terkenalnya, luar biasa, ini anak kecil juga tahu, tapi apakah kita kemudian membelinya? Nah, itu menjadi persoalan tersendiri. Oleh sebab itu, ini penting walaupun belum tentu orang beli, tapi setidaknya jangan-jangan ini nanti akan dipertimbangkan. Jadi, kalau kita sudah tahu banyak tentang satu hal, artinya di proses kognitif tadi, ujungnya adalah, harapannya adalah dia bisa dipertimbangkan. Alhamdulillah, akhirnya itu yang menjadi keputusannya. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan. Jadi, kalau misalnya kita lihat lagi respon afektif ini penting untuk merasakan satu produk apapun itu. Jadi, ini hanya contoh-contoh saja. Kemudian, sistem afektif juga terus-menerus bereaksi terhadap pengetahuan kognitif dan pada giliranya dapat mempengaruhi keputusan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi, sebetulnya kalau kita lihat harapannya nanti gitu ya, ini semua akan mempengaruhi apa namanya, pembelian. Begitu. Oke, saya tidak akan bahas satu persatu yang amat penting karena nanti saya yakin ini nanti sudah di-share atau saya tidak tahu ya, kalau belum di-share berarti nanti saya akan meminta Prof. Ujang untuk dimasukkan di dalam kursus IPB ACID sehingga bisa di-download dan terutama nanti bagi yang akan presentasi minggu depan. Oke, mana lagi yang penting nih? Nah, ini untuk model pemprosesan informasinya ini juga pada prinsipnya adalah begini, jadi urutan proses kognitif ini di mana setiap proses akan memubah atau memodifikasi informasi dan akhirnya akan diteruskan ke proses berikutnya begitu, jadi ini tidak satu hal yang berhenti begitu, jadi kalau misalnya seperti saya katakan tadi kita akan bahas minggu depan terkait dengan pemahaman ini jadi kalau misalnya sudah tersimpan di memori kemudian untuk mempertahankan seperti apa nah, apalagi kalau baru diperhatikan saja jadi misalnya kalau kita lihat tahapan proses pengolahan informasi jadi ada stimulus kemudian orang perhatian setelah perhatian orang paham setelah paham baru kemudian dia akan simpan begitu nah, untuk sampai keperhatian saja itu membutuhkan yang luar biasa jadi contohnya misalnya ini tadi ada noise begitu ya ada suara saya ada suara bergemar dari jauh nah, tentunya kita tidak bisa fokus begitu nah, akhirnya kalau kita melihat analog dengan iklan yang ada ini banyak sekali iklan yang ada sehingga mana yang harus diperhatikan dan kemudian yang diperhatikan diperhatikan itu berarti memang perlu usaha yang luar biasa karena banyak pilihan konsumen ini banyak pilihan sehingga kalau sampai memilih sesuatu dan itu akan diproses lebih lanjut tentunya dia akan dibandingkan yang lain mungkin lebih menarik begitu ya jadi menarik perhatian biasanya untuk menarik perhatian tentunya apa namanya bisa dibangkitkan ya, entah itu kalau kita mendengarkan iklan di TV itu karena diulang tiga kali itu salah satu cara ya untuk agar orang perhatian bisa juga volumenya dibesarkan jadi kalau kita lihat iklan di TV itu volumenya akan dibesarkan ya jadi misalnya kita nonton apa namanya sinetron tiba-tiba ada iklannya pasti iklannya suaranya lebih lebih keras sedikit dibandingkan yang tadi sinetronnya disengaja jadi itu ditinggikan sedikit nah, oleh sebab itu juga akan menarik perhatian dan masih banyak lagi jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan perhatian nah, setelah diperhatikan untuk sampai paham nah, ini banyak sekali prosesnya untuk sampai paham bisa jadi tadi ada sirine lewat yang kita pahami maswer net pahami itu adalah ambulan yang membawa pemayat misalnya ya karena memang itu pengalaman yang kita lihat begitu jadi sama pada saat kita terpapar oleh iklan kita juga jadi paham oh iya ternyata tadi ada ada wafer tapi yang dibayangkan ternyata malah nisin bukan wafer tego begitu ya nah, ini salah satu bukti bahwa ada banyak paparan mungkin yang relatif sama yang akhirnya kita memprosesnya tidak semua disimpan di dalam memori nah, harapannya adalah jadi kembali lagi sebagai pemasar sebagai marketer kita harus bisa melihat caranya target pasar kita mengolah informasi seperti apa sukanya dia yang bagaimana sehingga pada saat kita akan memaparkan stimulus tadi sesuai pas dengan apa yang mereka inginkan ya sehingga akhirnya di dalam dia mengambil keputusan dia akan melibatkan berbagai interpretasi yang tadi sudah ada contoh-contohnya jadi pasti akan terkait dengan interpretasi informasi yang relevan terkait juga dengan pengetahuan yang dia miliki terkait juga dengan pengalaman ya, jadi pada saat mengambil keputusan ini kaitannya dengan keterlibatan tadi ya, jadi terkait dengan apa namanya pengolahan informasi kemudian pengetahuan yang dibiliki dan apa yang tersimpan di dalam memori tiga-tiganya ini pasti akan apa namanya terlibat pada saat kita mengambil keputusan ya oke, jadi ini saya tidak akan bahas panjang lebar saya pikir ini saya sudah sampaikan tadi oke nah oke, satu dekat lagi nah, baik jadi nanti kalau misalnya ada yang bertanya silakan ya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan silakan tidak ada kalau tidak ada saya akan lanjutkan ya terkait dengan proses interpretasi membutuhkan paparan informasi jadi kalau kita lihat oke baik jadi eh tadi yang tadi belum saya bahas ntar dikit lagi jadi proses integrasi ini berkaitan dengan bagaimana konsumen menggabungkan berbagai jenis pengetahuan ya jadi kaitannya dengan bentuk evaluasi secara keseluruhan jadi begini pada prinsipnya orang membeli produk itu adalah membeli sekumpulan atribut produk jadi kalau misalnya kita membeli Daihatsu sebetulnya yang dibeli adalah gabungan dari atribut-atribut yang diberikan oleh merek brand Daihatsu ini misalnya entah itu kalau misalnya mobil misalnya jenis sedan yang mana nih ya tipe yang apa nah berarti ada atribut-atribut yang apa namanya yang ada di dalamnya sehingga kenapa ini disebutkan evaluasi dari berbagai hal ya jadi ini kaitannya dengan nanti pada saat kita akan membeli barang dan jasa jangan-jangan yang kita pentingkan di dalam kita membeli barang dan jasa adalah atribut yang terpentingnya saja begitu nah di dalam karena kan ini proses integrasi dari berbagai pemahaman yang konsumen miliki ini kan banyak tadi kan mulai dari informasinya dari pengalamannya dari pengetahuannya dan seterusnya oleh sebab itu ini bisa dilihat lebih detail lagi bahwa sebetulnya pada saat kita akan mengambil keputusan bisa jadi yang kita evaluasi itu adalah atribut produknya nah kemudian membuat pilihan dari berbagai alternatif jadi kalau misalnya ada berbagai jenis alternatif yang ada maka pada saat kita akan memambil pilihan tersebut nah ini mana yang dipentingkan nah bisa jadi itu tadi ya salah satu atribut yang kita pentingkan misalnya ada dua brand nih brand A dan brand B brand A lebih terkenal pada atribut tertentu brand B lebih terkenal di atribut yang lainnya apakah akhirnya kemudian saya membeli brand yang memang saya suka atau saya pahami itu yang benar bisa jadi akhirnya saya mengambil brand tertentu yang sudah saya pertimbangkan dari berbagai atribut produk yang ada jadi contohnya misalnya kalau kita akan membeli AC ini sebetulnya brand terkenal yang AC apa sih udah identik aja kalau beli AC brandnya itu ada tidak Panasonic 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 memang leader dalam AC memang benar ya dibandingkan misalnya LG sama-sama LG bagus LG juga family name family brand maaf family brandnya luar biasa ada banyak produk tapi mungkin dia tidak tidak leader di dalam AC gitu nah kalau kita bandingkan apa nih kenapa kita Panasonic lebih baik dibanding yang lain terutama dalam hal ini AC bisa jadi tadi misalnya nih terkait dengan kapasitasnya misalnya ada PK nya kecil tapi kuat begitu misalnya ini atau ada apa namanya atribut yang lainnya yang membuat kita akhirnya tertarik membeli yang itu begitu oke nah ini penting kita pahami agar supaya kita juga mengerti sebetulnya kembali lagi di dalam memproses informasi-informasi yang kita paparkan itu konsumen ini lebih cenderung yang seperti apa dan bagaimana oke kita lanjutkan nah akhirnya gitu ya kalau kita lihat disini bahwa terdapat apa namanya hubungan antara pengetahuan dengan keterlibatan produk yang berkaitan dengan pengetahuan makna dan keyakinan begitu jadi misalnya tadi saya mau beli AC Panasonic begitu ini karena apa kenapa saya memilih Panasonic menjadi salah satu pilihan ada alternatif anggap saja 2 ya dan LG yang juga cukup bagus gitu harganya juga bersaing begitu nah bisa jadi kembali lagi ini karena ini ada kaitannya dengan proses kognitif dalam pengambilan keputusan konsumen pengetahuan kita jadi berbagai tadi ada pengetahuan ada meaning kemudian ada yakin jadi kalau misalnya kita sudah biasanya kalau kita sudah percaya ujungnya adalah kita yakin jadi kalau misalnya kita tahu misalnya contohnya kita dapat paparan informasi kemudian kita proses kita pahami kemudian kita tahu lama-kelamaan kita suka bisa jadi kita akhirnya percaya misalnya contohnya kenapa kita yakin bahwa panasonic itu terbaik di bidang AC nah mungkin karena kita sudah dapat informasinya oh iya bahwa produk ini baik karena dia begini begini yang disimpan di dalam memori kita sehingga pada saat saya tanya langsung tadi Mas Waret bilang atau Mas Eko tadi bilang itu panasonic begitu nah jadi ada antara pengetahuan dan keterlibatan nah kembali lagi sekarang ke keterlibatan produk apa itu keterlibatan produk keterlibatan produk ini adalah apa namanya pada umumnya kita mencoba untuk mengetahui lebih jauh tentang produk tersebut gitu ya dalam hal ini kaitannya dengan kita mencari informasi jadi kalau misalnya kita punya pengetahuan masih dirasa belum yakin untuk memutuskan beli maka kita akan lebih ingin tahu lebih banyak kejadiannya bisa detik tidak sampai kita cari informasi jauh tapi bisa juga kita sampai yang disebut keterlibatan produk ini bisa sampai jauh artinya begini pada saat kita mau beli misalnya tadi ya kalau barang yang berharga contohnya AC mungkin kita nimbang-nimbang dari sebelum berangkat oh iya ya kita mau beli brand apa kita mau bandingkan brand-brand apa saja kita sudah cari di HP informasi bahwa brand ini kata orang testimoni orang seperti apa berarti agak lama tapi kalau misalnya barang yang tidak berharga jadi kita hanya mengingat saja saya mau beli yang mana ya jadi yang disebut keterlibatan produk itu bisa juga dari yang waktunya singkat sampai yang waktunya panjang nah relevansi jadi kalau ini kita lihat adalah relevansi pribadi suatu produk dalam kehidupan konsumen jadi pada saat kita akan mencoba mengetahui lebih lanjut lagi maka kita akhirnya terlibat dalam produk tersebut begitu nah ini memang ada kaitannya dengan pengetahuan kalau kita rasa pengetahuan kita cukup gampang saja kita memutuskan tidak perlu sampai terlibat lagi tapi kalau barangnya barang yang berharga barangnya barang yang mempunyai atau mengandung apa istilahnya mengandung risiko keuangan mengandung risiko kesehatan biasanya keterlibatan produk kita jadi kita melakukan keterlibatan produk ini pasti akan lebih lebih tinggi dibandingkan produk-produk yang tidak berdampak ke risiko keuangan maupun risiko kesehatan contohnya kalau kita mau beli permen gak usah mikir kali ya kita ya merknya apa saja juga gak apa-apa misalnya kita pengen cuing rasanya mulu saya asem mungkin permen bisa jadi tapi kalau misalnya kita orang yang sakit diabet mikir kalau kita mau beli permen ini gulanya gula apa kan gitu jadi kembali lagi tentunya keterlibatan produk ini tergantung per masing-masing orang juga bisa karena tadi dikaitkan dengan pengetahuan kita dikaitkan juga pengalaman kita dikaitkan dengan sebetulnya kita ingin melihat produk ini seperti apa oke nah ini kalau kita sebagai pemasar ini perlu ini memahami apa namanya melihat kembali karakteristik tambahannya dari sistem kognitif yang ada tapi rasanya sih ini harus kita lihat lagi konsumennya itu seperti apa begitu ya kalau konsumennya orang-orang yang memang tadi keterlibatan terhadap produk tinggi ya kita harus beri iklan terus atau kita harus beri satu informasi yang menarik gitu ya atau memang barang-barang yang memang kita jual ini termasuk barang-barang yang memang perlu diperhatikan lebih lanjut tidak hanya sekedar dibeli kemudian dikonsumsi sudah selesai ya tetapi lebih dimanai atau tadi Anda punya makna dan dipercaya barangnya maupun produknya oke saya akan lanjutkan lagi rasa aja edisi tidak terlalu penting oke baik jadi kembali lagi karena ini proses kognitif tadi ya bagaimana konsumen memproses berbagai informasi secara kognitif kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan begitu ya perlu memperhatikan di sini bahwa secara proses pada saat proses kognitif ini terjadi bisa jadi itu tanpa disadari begitu ya kemudian nah itu kembali lagi ya yang tadi ya jadi ini sedikit kontrol kemudian mempunyai sebetulnya otak kita mempunyai kapasitas gitu jadi kembali lagi kalau kita banyak terpapar informasi pasti akan dipilih mana yang akan dipilih lebih lanjut dan mana yang tidak perlu diperhatikan gitu artinya kita tuh satu detik yang sama bisa jadi terpapar oleh berbagai jutaan jutaan atau puluhan berbagai stimuli sehingga memang yang paling menarik saja yang paling diperhatikan begitu oke baik di apa namanya oke jadi ini untuk marketing ini dipahami bagaimana konsumen menafsirkan strategi pemasarannya kemudian proses integrasi ini satu hal yang kritik gitu ya sehingga memang harus dipahami agar supaya nanti kita tahu persis bagaimana konsumen kita itu berperilaku begitu dan aktifasi pengkutan produk ini memiliki banyak implikasi terhadap pemasaran yang memang tergantung kita memang mau mau mengutamakan yang mana gitu tadi ya apakah memang orang berpikir dulu baru suka atau suka dulu baru percaya begitu dan seterusnya jadi ini memang penting terkait dengan pas produk tertentu oke kemudian yang ini perhatikan terhadap berbagai perbedaan konsumen karena bisa jadi konsumen itu merespon stimulus itu dengan cara yang berbeda ya contohnya begini kalau target pasar kita adalah orang-orang segala lapisan dari mulai pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi orang yang berpendapatan rendah sampai berpendapatan tinggi maka di dalam mereka merespon apa yang kita sampaikan mungkin akan berbeda-beda kalau orang berpendidikan tinggi mungkin diberi informasi yang saat gisi yang tertentu misalnya contohnya saya sering kali melihat paparan iklan di televisi misalnya menuliskan beberapa jenis saat gisi yang mungkin susah untuk diingat susah untuk dipahami begitu bagi orang yang berpendidikan tinggi mungkin langsung dicari di internet apa sih itu tapi bagi orang yang berpendidikan rendah dia hanya percaya saja sudah mungkin itu baik misalnya contohnya susu mengandung tidak lagi sekarang kalsium dulu kan informasi itu mengandung kalsium sekarang tidak ada turunan asam amino yang sampai disampaikan ke masyarakat secara umum belum tentu itu direspon dengan baik oleh target pasar kita nah oleh sebab itu kita harus memahami betul siapa pasar potensial kita bagaimana karakter mereka sehingga pada saat kita menyampaikan stimulus ini tentunya harapannya kita sudah direspon begitu oke kemudian ini di tipe saya pikir saya tadi sudah saya sampaikan sedikit tentang tipe bagaimana menyimpan nah ini ada kaitannya nanti kalau misalnya tipe pengetahuan jadi kalau misalnya nanti sudah sudah tersimpan di dalam memori begitu ya nah nanti jika nanti dipanggil lagi gitu ya tentunya harapannya mereka akan gampang gitu ya untuk kemudian diingat dan dimaknai dengan hal yang sama nah oleh sebab itu nanti kita akan bahas sebetulnya mana sih yang paling melekat gitu apakah kata-kata apakah warna apakah nyanyian gitu karena yang melekat dalam brand ini tentunya diharapkan melekat kuat sehingga nanti sewaktu-waktu dibutuhkan akan muncul kembali nah kalau hanya kata-kata biasanya orang susah ya untuk mengingatnya dalam waktu lama tetapi kalau misalnya di diasosiasikan misalnya dengan lagu diasosiasikan dengan warna tertentu kejadian tertentu biasanya itu akan melekat lebih lama begitu oke dan ini struktur pengetahuannya jadi boleh dikatakan ini tadi ya sistem kognitif ini asosiasi network asosiasi jaringan yang mengatur dan menghubungkan banyak jenis pengetahuan secara bersama karena ini Tuhan itu menciptakan manusia begitu sempurna begitu ya jadi kadang pengetahuan terkait dengan salah satunya adalah pengetahuan kita terkait dengan brand terkait dengan stimulus bisa jadi tanpa disadari si sistem yang ada di dalam kota itu sudah mengaitkan antar satu dengan yang lainnya sehingga pengetahuan itu menjadi utuh begitu bagian struktur itu diaktifkan dan akhirnya akan menjadi satu pengetahuan yang utuh begitu baik dan ini masih ada skema sebagian besar pengetahuan umum secara episodik maupun sematik bisa juga dalam bentuk naskah dan ini semua dikaitkan dengan meaning jadi kalau misalnya contohnya entah itu warna entah itu kata-kata nah ini kepandean kepandean pemasar di dalam menyampaikan stimulus dan akhirnya harapannya stimulus ini akan mudah dipahami dan pada umumnya secara teori bahwa memang lambang secara teori ini lambang akan lebih mudah dipahami daripada kata-kata yang panjang kemudian angka kalau angka biasanya dikelompokkan itu akan lebih mudah dipahami daripada angka itu tersebar jadi makanya kenapa kalau kita menuliskan nomor telepon kan memang dikelompokkan 33 atau 44 supaya mudah dipahami atau kita memang mempunyai nomor cantik agar supaya mudah untuk dihafal jadi ini di link jadi meaningnya itu akhirnya utuh maknanya utuh oke saya pikir ini tidak masih ada satu topik lagi yang harus kita bahas jadi ini saya tidak akan wah ini ternyata sudah hampir satu jam ya oke ini type of cognitive saya pikir tidak terlalu penting nah ini yang di marketing saja oke baik jadi implikasinya jadi kalau kita perhatikan disini bahwa pemasar bagaimana ini melihat adanya proses pembelajaran jadi tunjukkan klaim informasi serhana tentang produk dengan harapan konsumen tadi akan menafsirkan informasi secara akurat dan menambahkan pengetahuan ini ke dalam struktur pengetahuan mereka nah begitu ya jadi harus bisa menunjukkan atau memberikan informasi yang yang apa namanya yang serhana begitu karena kalau terlalu terbelit-belit susah terserah bagaimana caranya agar supaya si konsumen mudah untuk mengolahnya begitu intinya ya makanya kenapa tadi kalau kita lihat ini logo ini logo kalau menurut kalian yang paling mudah kalian ingat logo apa nanti kita cek sesederaan apa mereka apple apple oke ya jadi gambarnya begitu apple dan memang gambarnya apple gitu ya jadi bukan apple gambarnya ceruk jadi otak kita mudah ya dan itu yang sudah tergigit nanti ko sedikit selain itu ada lagi yang gampang untuk kita hafal samsung samsung apa gambarnya gambarnya panadiru tanjong oke saya kok terus terang belum hafal ya samsung tapi bisa jadi berarti itu yang ada di dalam ingatan masri saya kalau saya naiki naiki itu paling saya suka walaupun saya juga kalau mau beli barangnya harus mikir gitu ya karena harganya kan sampai 6 digit begitu sampai 6 digit jadi saya mikir dulu sebatas apa nih saya injek-injek harganya 6 digit begitu ya padahal ada yang hanya 5 digit masih lumayan gitu bagus nah oke ini kan sederhana sekali ya tapi mengena begitu MACD itu juga logo-logo yang gampang nah ini jadi simple jadi walaupun ini tertulisnya sih apa namanya claim ya tapi sebetulnya claim informasi nah atau nanti informasi juga boleh kalau itu logo ini salah satu tuh yang diingat tapi bisa juga dalam bentuk informasi misalnya tagline tagline yang gampang sekali mudah dipahami sehingga akhirnya kita mengerti oh seperti itu oleh sebab itu akhirnya informasi ini akhirnya masuk ke dalam pengetahuan struktur pengetahuan kita ya baik nah oleh sebab itu sarannya ini si marketernya jadi bagi kita yang bergerak dalam memapar berbagi informasi kepada konsumen harusnya kita bisa mencoba untuk membuat sesuatu yang bisa merangsang mereka akhirnya memahami memahami dulu eh perhatian dulu paham kemudian akhirnya mereka memaknai apa yang memang kita sampaikan dan benar gitu jangan sampai kita ingin menyampaikan begini tanggapan atau respon dari konsumen berbeda nah ini berarti belum sama ini harus sama ya apa yang kita inginkan dan apa yang mereka persepsikan harus sama nah itulah letaknya ya tantangan bagi pemasar dalam rangka dia memberikan informasi atau stimulus apapun bentuknya entah itu suara entah itu warna entah itu kata-kata ya termasuk tagline dan logo dan seterusnya agar supaya akhirnya mereka masuk di dalam struktur pengetahuannya oke dan di dalam kesimpulan saya pikir ini sih tadi sudah banyak ya yang bisa saya sampaikan saya tidak akan ulas lagi sebelum satu satu topik lagi saya harus menerangkan satu bab lagi oke ada pertanyaan yes pikir ini tadi sudah saya sampaikan oke ada pertanyaan sebelum saya akan lanjutkan ke topik yang kedua mungkin bertanya ya silahkan saya ambil tatatan dulu ya dengan affection dan cognition sebenarnya mana sih yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan konsumen untuk membeli suatu produk karena fenomena sekarang sebenarnya affection ini lebih banyak stimulus bagaimana orang kemudian tertarik tetapi salah satu hal yang menarik saat ini juga milenial ini sangat cognition sebenarnya itu sangat rasional sekali di dalam menimbang value hitung-hitungannya lebih apa lebih presisi lah terkait untuk mengambil keputusan membeli produk berbeda dengan mungkin kalau dulu kita lebih banyak ikut-ikutan tapi sekarang benar-benar rasional kira-kira menurut Bu Lilik mana secara dominan oleh perusahaan atau pengusaha di dalam memberikan bobot mana aspek yang diberikan aspek yang lebih besar atau cognition lebih besar di dalam baik terima kasih pertanyaannya bagus sekali kalau ditanya mana yang lebih besar maka ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan yang pertama adalah tadi memang benar target pasar target pasar kita itu siapa sehingga kalau kita mengetahui target pasar kita dengan tepat atau segmen pasar kita kita tahu persis maka kita harus pahami dulu mereka itu yang karakternya seperti apa yang pertama yang kedua adalah jenis produk yang kita jual karena ada produk-produk tertentu sekecil apapun bisa beda-beda tapi bisa jadi itu menjadi penyebab contohnya saya sebutkan tadi terkait dengan barang-barang yang itu beresiko atau tidak beresiko walaupun memang pada umumnya ini pada umumnya saya tidak 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 ke satu produk pada umumnya memang untuk barang-barang yang beresiko maka lebih rasional daripada barang-barang yang tidak beresiko pada saat kita menyampaikan tentu rasionalitas barang-barang yang beresiko harus kita beritahu lebih dulu tapi bukan berarti untuk kelas produk tertentu itu juga terjadi contohnya begini kalau untuk misalnya anggap saja asuransi asuransi itu kan preminya juga mahal artinya kan beresiko ya kalau kita ikut masuk ke dalamnya kan beresiko padahal tadi saya sebutkan secara umum barang yang beresiko keuangan risiko kesehatan itu pada umumnya memang rasionalitas yang perlu kita utamakan tapi untuk produk asuransi tidak tidak berlaku itu produk asuransi kita yang sangatkan yang kita yang kita bangkitkan itu emosinya begitu karena kita tunjukkan bahwa kalau misalnya keluarga meninggal jadi gitu itu bukan jumlah preminya atau hasilnya nanti tidak tetapi betapa kita dibangkitkan emosi kita betapa kita bertanggung jawab jadi kalau misalnya dalam satu keluarga misalnya ikut asuransi jiwa kalau meninggal nanti begini jadi kan tidak tidak selalu sama jadi kenali dulu produknya dan targetnya jadi kalau misalnya target pasar kita adalah tadi misalnya milenial cocoknya memang harus kognitif tidak afek karena dia memang orang yang memang kritis gitu ya dibanding yang yang kolonial itu kan orangnya yang loyal udah apapun itu pokoknya saya itu aja gitu kalau sekarang kan enggak dia yang baca testimoni langsung dia coba gitu ya nah jadi karakter-karakter itu perlu kita pahami dulu baru kemudian kelas produknya karena bisa jadi secara umum bisa memang berisiko itu apa namanya contohnya tadi misalnya kognitifnya saya utamakan tapi ternyata bisa jadi tidak berlaku pada produk lain nah itu perlu kita pahami itu salah satu contohnya kalau kita lihat es krim apa tuh yang mewah tuh es krim magnum es krim ini kan es krim itu es krim itu harganya berapa kalau magnum 15 ribu nah mungkin 15 ribu ya tapi kenapa es krim yang hanya 15 ribu gitu iklannya begitu mewahnya gitu kan apakah karena dia ingin membuat citranya bahwa ini adalah barang berkelas padahal hanya es krim yang 15 ribu iklannya benar-benar selalu menonjolkan apa namanya orang yang sedang pesta gitu ya bahkan dulu yang waktu ada varian gold itu setara dengan emas batangan misalnya ini contohnya jadi orang-orang gak masuk akal kalau dibikin ngapain sih iklannya tapi kalau diberi informasi iklan ini terdiri dari susu atau coklat belgium apa saya kemudian tertarik gitu jadi memang terus terang kita harus tahu persis siapa sih yang akan mengkonsumsi saya ingin mencitrakan produk ini seperti apa nah kalau kita sudah punya visi misi makanya kenapa diberusahaan kan ada visi misi terkait produk itu seperti apa jadi kita ingin membangun image produk yang kita punya itu seperti apa kalau memang yang kita ingin bangun adalah produk-produk yang tadi kita bangkitkan emosi berarti kita memang lebih baik ke emosinya saja dibanding yang kognitifnya jadi kognitifnya lebih penting apa nam efeknya lebih penting daripada kognitif tapi kalau misalnya tidak ya atau bahkan dua-duanya tapi lihat medianya ya kadang gitu kan bisa jadi ya kita misalnya menggunakan berbagai media cara kita berbeda di dalam kita pendekatan misalnya contohnya menggunakan internet berarti ini pada saat orang-orang yang yang milenial tapi kalau TV saya gunakan untuk kolonial tapi saya memang menjangkau semuanya yaudah yang kolonial saya buat yang begini yang internet itu juga boleh tapi karena itu berkaitan dengan biaya nah kembali lagi nih karena pasti itu berkaitan dengan biaya maka cari yang paling efektif untuk kita mungkin itu jawaban saya oke yang lain boleh menambahkan silahkan ya Mbak Yunita apa yang ditambahkan atau Mas Reza Mas Warnet belum bu cukup bu dari saya oke baik baik kalau sudah saya akan lanjutkan sedikit lagi ke topik kita yang berikutnya sebentar saya buka dulu oke ijin saya share screennya baik baik baik